Hai manung batang selai kita ambil batang selai nah sahabat hospital 86 setelah kita mencari selai sekarang kita mencari daun salam yuk pertualangan dimulai wah ternyata sini rawa 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 guys ya ini dia batang salamnya ketemu kita ambil 11 lembar daun salam setelah kita ambil 11 lembar daun salam sekarang kita mulai membuat ramuan untuk asam urat nah sahabat hospital 86 daun salam tadi kita cuci bersih kita cuci bersih selai itu ya selai kita cuci bersih dari salamnya kita cuci bersih kita ambil panci dan panci ini masukkan ke dalam panci dan batang selainya nanti setelah air mendidih baru dimasukkan setelah ini kita tambahkan air tambahkan air 3 gelas 1 2 3 tambahkan 3 gelas air bersih kemudian kita rebus sampai mendidih nah sahabat hospital 86 daun salam kita rebus dan kita tunggu sampai mendidih kemudian batang selai dimasukkan sekarang lepusan daun salam sudah mendidih batang selai tadi kita masukkan ke dalam lepusan ya seperti ini kita masukkan tunggu air lepusan tersisa 1 gelas tadi 3 gelas ya dan sisakan 1 gelas nah ini airnya sudah tinggal kira-kira 1 gelas lagi kemudian kemudian apinya kita matikan kita dinginkan sejenak setelah air rebusan daun salam sama serai dingin sekarang kita tuang ke dalam gelas habis sahabat pusbita 86 inilah ramuan dari daun salam dan serai untuk mengobati asam urat artikel atau tip ini saya buat berdasarkan pengalaman dari teman saya dia mempunyai penyakit asam urat dan berulang kali berobat tapi asam uratnya belum kunjung sembuh dan akhirnya ia memutuskan meminum rebusan daun salam sama serai setelah rutin minum rebusan ini sekarang bisa dikatakan asam uratnya sudah membaik sahabat pusbita 86 demikianlah tip atau info dari saya untuk tip dan info selanjutnya silahkan tekan subscriber dan lonceng dan ikutan terus di tip-tip selanjutnya bersama pusbita 86 terima kasih atas kunjungan Anda terima kasih atas kunjungan Anda terima kasih atas kunjungan Anda selamat menikmati